Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tanggapi soal pernyataan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Sekretaris TKN Usron Wahid menilai, Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya Mahfud MD terkait penegakan hukum era pemerintahan Jokowi yang dianggapnya buruk tersebut. Sebab Mahfud MD yang merupakan cawa presnya itu merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di era Jokowi. Sehingga menurut Nusron, Mahfud telah yang paling bertanggung jawab atas penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Hal itu diungkap Nusron, usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Jakarta Minggu 19 November 2023. Usron menilai, Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu meski Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan. Usron pun menganggap TKN Prabowo Gibran tidak memiliki wonang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan oleh Ganjar. Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Oleh karenanya, ia memberikan nilai lima soal penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat memaparkan gagasannya di acara Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar pada 18 November 2023. Terima kasih telah menonton!